Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi aturan penerimaan Taruna-Taruni pada tahun ini. Ada pun persyaratan yang diubah terkait dengan tinggi badan dan usia calon Taruna dan Taruni TNI. Untuk Taruna, tinggi badan minimal 160 cm dari yang sebelumnya 163 cm. Dan untuk Taruni, 155 cm dari persyaratan yang sebelumnya 157 cm. Selain itu, usia juga ada revisi, yang di minimal 17 tahun 9 bulan, dari yang sebelumnya minimal berusia 18 tahun. Kita menggunakan peraturan Panglima TNI, yang terakhir itu tahun 2020, dari nomor 31, itu sudah saya lakukan perubahan. Perubahan yang sebetulnya lebih mengakomodasi. Sebagai contoh, tinggi badan untuk peraturan Panglima yang terakhir, yang menjadi dasar kita semua saat ini adalah 163 cm untuk pria. Untuk wanita 157, betul ya? Betul. Itu sudah saya turunkan. Jadi saya sudah membuat revisi sedemikian rupa sehingga lebih mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Nah itu yang paling penting, termasuk usia. Usia di sini, masalahnya adalah undang-undang. Rekan-rekan sekalian. Undang-undang nomor 34, itu ada. Oleh karena itu, coba datanya tadi, nah ini jadi 16 dari catara Akmil dan 1 catara Elm, ini drop semua. Jenderal Adika mengatakan, perubahan aturan tinggi badan dan usia dilakukan terlebih mengakomodasi kondisi para calon Taruna dan Taruni. Perubahan aturan ini berlaku untuk seluruh calon Taruna dan Taruni dari matra darat, laut, dan udara. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.